Oko cek, 1, 2, 3 cek, oke Udah nih opennya Belum Opennya gua disini berarti Ya kan lu yang mau buat video, goblok Enggak, gua langsung nompok di kamera Itu udah mulai kan? Udah Ya udah Udah Iya Masa lu diri ya anjir Goblok Iya disini kan ngomongnya Iya Oke guys Ini gua patahin lama-lama Oke Welcome back To my To He Channel Dari sini Gua akan membedah 2022 bersama Yang punya channel Bersama yang punya channel Jadi gua bakal ngebedah Ngebedah nih orang selama 2022 tuh gimana Karena baru kali ini gua bertemu sama dia Gua pasti loh Banyak Banyak cerita-cerita aneh Cerita-cerita Hidup dia yang gak kita tahu Kita akan berada disini Let's go Gua pengen nanya Soal percintaan Oke Percintaan lu yang sama Cewek gue Enggak ini opening gitu dong Bentar aja lah Udah anjir opening gitu Oke Oke Jadi gua pengen nanyain Sama cewek yang waktu itu Lo ceritain ke gue Hmm Cuma gua belum tahu nih Kelanjutan gimana Oke Boleh gak dispel dikit tuh ya Boleh Banyak boleh sih Boleh Si cewek gue ini gimana kelanjutannya kan Ya Itu gua liat-liat tuh sempet kayaknya nangis nih Gimana Nangis gak Sedikit Oke Ceritain 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 Jadi disini Gua Deketan anjing Masa begini Jadi gua sini ngapain nih Gua sini ngapain Gua sini ngapain Gua masuk ke video lu gua ngapain Gua ngapain Gua ngapain Itu udah ngobat ya gak ketemu ya Udah ngapain Udah ngapain Itu desa warsa ada Tapi kalo gak salah kita harus ngapain ini ya Tipe-tipe cewek Tipe-tipe cewek waktu itu Gua bangkit lagi juga ini channelnya ya kan Gak abut aja sih Cuma ini ada yang pengen gua tanya ini Ini tanpa briefing Ini tanpa Rekayasa Spontanitas Gua pengen Gua pengen tau Cerita dia Semuanya Yang paling penting cinta sih Soalnya itu yang paling menonjol Oke Gimana Dari cewek yang pertama dulu nih Hah? Cewek yang pertama yang mana maksudnya? Goblo Kan cuma satu Kalo lu banyak cewek Gak aneh Gak aneh Gak aneh Gak aneh seorang sepemas dia ya kan Gak aneh Gak aneh gitu anjing Gak aneh Gak aneh Gak aneh Gak aneh Gak aneh Ada Terus Dan disini gua mau cerita Karena dia minta gua cerita Jadi soh Harus Harus Biasanya dia yang ngomongin orang ya kan Sekarang dia Ngomongin diri dia sendiri Disini Biar semua orang tau Ya jadi waktu itu gua deketin cewek Terus Rungkap Waktu itu gua udah pede Gua udah pede banget Maksud gua Apa ya Gua udah pede kayak Nih kayaknya gua cocok deh sama dia Masuk gue tuh Cocok dalam Cocok dalam Cocok dalam hati kata tuh Yang kejendang serius Masuk gue tuh kan Gua kan mau berhubungan sama cewek Gak cuman kayak Pacaran Nonggir ayang-ayangan Jalan tiap minggu Tapi ujung-ujung ruka kan percuma kan Jadi waktu itu gua Gua deketin cewek Dia yang satu lingkup juga di kampus Dan rungkat Gitu Ya gimana ceritaku Ya apa lu mau tanya Lu mau tanya apa Kalo cerita gua susah Gua bingung nih Kalo cerita boleh dari apa Gua harus ditanya dulu Harus ditanya Harus ditanya dulu gua Kalo cerita tuh susah Mulai dari apa tuh gua bingung Gua akan mulai dari Apa yang udah lu kasih ke dia Gak ada sih Mungkin Kalo yang gua kasih ya Quality time Iya quality time Kayak komunikasi Ya meskipun gak 24 per 7 Tapi waktu itu gua maksain 24 per 7 Karena gua ngeliat temen-temen gua tuh kayak Lu tuh harus 24 per 7 dan Kalo mau deketin cewek makanya gua paksain Tapi Tapi Dia bukan tipe kalo cewek yang Pengen 24 per 7 Itu Mungkin ya Gak boleh begitu Karena kan Cewek jaman sekarang kan Gak mungkin catat sama satu cowok Ya gak sih Tuh Salah Harusnya lu jangan berpikiran seperti itu Kan lu bilang Kayaknya ini cewek beda nih dari yang lain Iya memang 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 gue yang bilang kayak Ini beda nih Kayaknya gua Cocok deh Sama Sama sifat yang begini segala macem Cuman Peran gua Sedikit Salah Tapi ada bener juga gitu Benernya Banyak atau sedikit Benernya ya Ya banyakan salahnya sih Daripada benernya Itu Lu kurang gerak aja kali? Kurang gercep apa gimana? Bukan kurang gercep Yang gua rasa Dia itu gak mau kalo gua gercep Oh gak mau? Hmm Kayak banyak intrik gitu Ya banyak intrik Dia banyak trick dan skill Dia gitu loh Kayak memanipulasi keadaan Ya Gimana caranya supaya Kayaknya ini gua keliatan cinta nih sama dia gitu Hmm Tapi itu sebenernya Udah ada tuh Benih-benih cinta Yang bener-bener kayak Ini orang Harus gua perjuangin Dari gua? Iya ada Kalo dede belum kayaknya Maksudnya waktu itu kan Yang Dari cerita dia kan Dia masih Masih berhubungan sama masa lalunya Gitu Masih berhubungan? Masih, masih berhubungan gitu Ya gimana kalo misalkan Sampai lu tau nih Masa lalunya itu siapa? Gua gak tau namanya Gua gak tau orang mana Sumpah gua gak tau Seintens apa lu cinta sama dia Sampai gak tau? Gua intens Gua apa ya Intensnya itu Keseharian dia Gua pengen tau dia itu gimana kesehariannya Dia ngapain aja Dia beraktifitasnya apa aja Setiap hari Kalo kayak Intens tentang mantannya Menurut gua Gua bukan orang yang Cari tau tentang mantannya Kalo misalkan Mau daten cewek Karena ya percuma Kalo misalkan gua bahas Ntar ujung-ujungnya dia Gila ilfil gimana Gitu Jadi gua bukan orang kayak gitu Oke 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 Jadi gua gak mau melibatkan masalah guanya Untuk membranding gua gitu Ke dia Gitu gua ngomong Itu lu sebelum Ngedeketin dia Lu berarti ya udah punya dugaan kalo dia itu beda sebelumnya Makanya lu berani nih ngedeketin dia Iya Sebelum gua kenal dia nih Iya Sebelum lu kenal dia Sampai akhirnya lu tuh Relak Mengeluarkan sedikit cuan lu Hanya untuk Pergi berdua sama dia Iya Kalo itu apa ya Karena kan ada orang yang nyaranin gua kayak Coba lu ajak jalan Coba lu ajak kesini Ya kalo misal gak kayak gitu Ntar dia mikirnya kayak Ini cowok bansin ngedeket doang Ngadik jalan kagak Kagak Itu kagak Coba ngedeket doang Makan apa belum Gitu Jadi gua mau coba untuk melakukan itu Tapi ya Ya begitu aja Emang sih menyenangkan pada saat itu Menyenangkan pada saat itu Sampai lu tuh pada saat itu tuh udah Berbunga-bunga lah ya Hmm Sudah memamer-mamerkan lah ya Iya Tapi akhirnya Rungkat Ya sudah gitu Gitu Terus gimana Hubungan lu sekarang nih sama dia Baik dia ajak kah? Sekarang? Oh engga Tidak baik-baik saja Kebetulan tidak baik-baik saja Karena gua putus hubungan itu Sebelum Sebelum tahun baru Tahun lalu 2020 akhir Itu udah putus hubungan Karena bukan gua yang Mengutuskan hubungannya dia gitu Dia memutuskan hubungan Secara tidak langsung Secara tidak langsung gitu Memutuskan komunikasi lah Hmm Tapi gimana lu bisa tau Dia memutuskan komunikasi? Gua masih mencoba untuk 24 Apa 24 per 7 sama dia Di komunikasi catan Meskipun ga terlalu ketemu di kampus Hmm Gitu Kayaknya emang lu yang mager dia yang deketin cewek kalo kayak gini Ah gimana? Lu yang mager kayaknya dia yang deketin cewek Enggak lah Lu sekampus Hmm Otomatis lu hampir setiap hari ketemu sama dia Oke Kalo emang lu cinta sama dia lu samperi Oke Kayak kan? Lu deketin dia Ya Harusnya kan gitu Ya seharusnya kan begitu Awalnya Mulik nih Lu mulik tuh Muliknya secara langsung Ya udah gitu Cuman setelah Setelah apa ya Setelah dia Waktu itu kan gua sering Eh Pokoknya gua berhubungan sama dia itu hampir 2 bulan Komunikasi Komunikasi sama dia itu hampir 2 bulan Kenal sama dia hampir 2 bulan Hmm Kenal sama dia hampir 2 bulan Dan di bulan kedua Pertengahan itu tuh udah mulai gak jelas Jadi gua ngechat kadang cuman di rate Hmm Gua ngechat kadang cuman kayak Cek list 1 Balasnya 2 hari lagi gitu Hmm Jadi situ hubungan udah mulai gak jelas kan Nah waktu itu Pas gua Gua sering Mencoba untuk 24 per 7 Dia nanya ke gua Iya Dia bilang kayak Lu masih ini Lu masih usaha Dia bilang gitu Gua bilang Ya emang gak boleh Kalau misalnya gak boleh Gak boleh Gua berhenti Nah dia gak bilang Oh jadi kesannya kegantung lo Iya gitu Kalau buat lo para cewek-cewek ya Jangan kayak begitulah Gitu Cistanya Jadi Jadi itu seolah-olah tuh Gua yang ngejar banget gitu Emang sih emang gua yang ngejar banget Cuman Gua gak seintens Orang-orang lain gitu Mungkin lo ada yang punya temen Yang intens banget ngejar cewek Kalo gua gak begitu intens Hmm Enggak satset Satset Iya Gak satset 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 Jadi ya Kandas kemudian Ada juga tuh Nah gua juga disuruh tuh Coba dang satset Gua bukan enggak pede Tapi gua Apa ya Bukan diri gua gitu Gua deket cewek satset Satset Gitu Gua Gua gak bisa kayak Satset Ketemu Nongkrong Bisa ngajakin ngobrol Minta whatsapp Nongkrong lagi Nongkrong terus Ngajakin jalan Gua gak bisa kayak gitu Itu Karena gua takut infil gitu Ceweknya Intuisi mungkin Bahasa kerennya lah Mungkin Intuisi lu tuh mengatakan nanti dulu Hmm Sabar Sabar Karena ketika perempuan itu memiliki ketertarikan tersendiri sama lu Sejauh apapun jarak Itu gak masalah Hmm Kayak misalkan komunikasi Bisa dikatakan jaraknya jauh ya Karena komunikasi yang kurang deket mungkin gitu kan Tapi gak ada hal lain nih Yang buat lu mundur Ada Karena gua Apa ya Gua merasa tuh Sebenernya sih gua gak tau ini bisa dibilang keyboard apa enggak ya Soalnya kan gua aktifnya tuh di chat Kadang gua kalo ketemu dia tuh kayak Dia mau muka gitu Hmm Kadang kalo misalkan kayak Gua ngeliat dia udah jauh nih Ini gua samperin kayak Gua samperin kayak Pas mau gua samperin Gua kayak ngerasain tuh dia udah ngeliat gua gitu Waktu pas gua mau nyamperin dia kayak ngerasain dia mau disamperin gitu Oh itu gua ngerasa? Iya Gua ngerasain gitu Hmm Jadi pas gua mau samperin nih ya beberapa langkah Nyampe Dia kayak sibuk gitu Sama beberapa temennya kayak langsung aja ngobrol gitu Jadi kayak kayak Gua sebagai cowok kayak Tegur gak ya? Tegur kayak gitu Karena gua gak mau ngeganggu orang yang lagi ngobrol gitu Tapi itu soal lu disitu sih Iya sama lu disitu Lu harusnya kayak Gua gak mau coba Ya betul Gua gak mau coba Tapi gini Selain hal kayak Dia itu Tadi kan lu bilang ya Belum masih Dia masih punya pemikiran Atau masih terikat pikiran dia sama masa lalunya Hmm Atau mungkin itu? Ya itu Karena waktu itu gua juga dapat kabar Tapi taruh 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 gua potong sorry Sebelum lu kenal dia tuh dia Udah masih hubungan gak sama mantannya? Waktu gua kenal dia? Ya Itu enggak? Dia udah putus Oh dia udah putus? Ya dia ngaku ke gua Dia udah putus Tapi setelah lu hubungan sama dia Sebulan gua hubungan sama dia Ya Ternyata Dia bilang ke gua Kalau misalkan tuh mantannya ngejet lagi Mantannya ngejet lagi Mantannya ngejet lagi Balikan lagi Apa bukan Ngajakin balikan lagi Hmm Terus gua tanya kan Waktu itu Waktu pas dia bilang Gua tanya Terus gimana? Ya gak dilahirin sama dia Katanya udah cukup sakit hati Dia bilang gitu Ya gua kan percaya aja ya Karena kan itu Gua bacain dari ketikan Bukan omongan langsung Yes 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 Terus terlahirlah kayak Eee Bumbu-bumbu Trauma Ya dia bilang juga trauma Trauma sama cowok Sama cowok Karena masa lalunya Karena masa lalunya Iya Seolah kan dia bilang ke gua Dia tuh Hubungan tuh 8 bulan Itu putus nyambung Putus nyambung Putus nyambung Putus nyambung Putus nyambung Gitu Hmm Jadi kan gua sebagai orang yang mau deketin Dia kan mikir kayak Ini kalo misalkan ini cewek putus nyambung Putus nyambung Pasti gua lagi deketin Pasti kalo misalkan cewek putus nyambung Iya bingung Jadi gua jadi Bingung sendiri kayak Nih gua Maju nih Tapi dia lagi Lagi Komunikasi kayak mamatannya Gitu Takutnya gitu gua Ya bener 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 Tapi Tapi Apalagi dia Itu kan Ya itulah Apa aja Oke oke Itu Movement lu setelah gak deket sama dia Yang gua lakukan Merundung gak Oh jelas Iya jelas Karena ekspektasi lu waktu itu lebih Iya karena gua berharap Makin gua sakit hati Sakit hati Iya Orang kan kalo misalkan sakit hati kan gara2 berharap dia Kalo lu gak berharap lu gak bakal sakit hati Gitu Pada hari itu gua berharap emang Ya karena memang lu berharap dia itu beda dari yang lain gitu Iya yang pertama beda Karena emang dari vibesnya itu udah kayak memancarkan sesuatu yang beda gitu loh Ternyata Gak semua cover bagus itu isinya juga Bagus Tuh Ternyata kita tertipu oleh Paras Asik Bukan paras juga sih Apa aja Inner beauty dia tuh sedikit Gampang mengecoh hati Iya dia pintar Dia Menempatkan diri itu pintar Gua akuin dia pintar Gitu Hmm Berarti kalo dia pintar lu bodoh dong karena deketin dia Pada satu iya Tapi sekarang lu gak mau mengakui Gua mengakui Gua mengakui Gua mengakui Sebelumnya gua tidak mengakui kayak Masih membela diri lah Gua masih membela diri lah Gua masih membela diri Tapi akhirnya yaudah Ujung-ujungnya gua Sakit hati sedikit Sedikit gelisah Dan ujung-ujungnya nangis sedikit Dan gua Nangis Nangis sedikit Nangis sedikit Gua nangis sedikit Nangis sedikit itu gimana sih Kayak Kok gua bisa salah gitu Ah gua denger-dengar lu Sampai ngerundung tuh Nampai gak mau keluar Nampai gak mau buka Apa namanya Komputer Oh iya Nangis sedikit Rasa itu tuh Apa ya Rasa itu tuh Tertahan di diri dia Karena Alasan yang dia kasih ke gua Ya itu si mantan itu mungkin ya Mungkin Soalnya kan dia bilang Waktu itu kan sempet Gua ngajakin Apa ngajakin dia pulang kan Kayak Gua diantar gak Gua bilang gitu Dia bilang Dia bilang waktu itu Itu kalau ngasih gua nanya Selasa tuh Selasa siang Dia bilang libur Oh gua gak tau nih Kalo Selasa itu libur Bagian dia Kasih dia Jadwal-jadwal Akhirnya gua minta jadwalnya dong Ya kan Buat mensinkronkan jadwal gua Ya kan Itu Nah biar sedikit effort Nah abis itu Gua minta jadwal dia Udah tuh kan di jadwal-jadwal kayak Apa Mat kuliah kan Ada ulang tahunnya kan Yes Nah itu tuh Kalau misalnya emang udah Bulan kelahiran dia Itu tuh gua mau Ngaduin dia jam Iya Itu Waktu itu Nian-nian Tapi udah sempet kan kesana Apanya Udah sempet ngantar juga kan Hmm Tuh Obrolan selama ada perjalanan tuh Apa sih gua kepo nih Otomatis gak bisa diim kan Kayak Ya lalu Tau sih kayak orang lagi Jatuh cinta namanya Jatuh cinta jalanan tuh Berasa Milik berdua ya kan Gimana aja Yang harus tuh jarak tempuh antara Pasar minggu sama Andara Cuma sejam Ini bisa jadi sehari Karena hampir dulu Ke taijan Gak Gua 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 Apa ya Gua 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 Anjing panas tuh Panas Padahal Jadi Ngerti Kenapa Ini gua jelasin ya Gua Typical cowok Yang kalo misalnya Nantar Jewek Itu tuh Fokus sama Kendaraan Kalo gua sebenernya Fokus? Sama Kendaraan Fokus gimana? Udah kalo misalnya gua nganterin cewek ini Pulang Udah gua fokus tuh Supaya apa? Supaya gua gak nabrak Supaya gua gak meleng Serius? Iya, gue gitu. Soalnya pas gue nganterin, gue sedikit ngobrol lah. Masa ini jarang kayak gagu gitu doang? Enggak, 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 maksud gue itu sedikit. Kalau misalkan orang-orang kayak ngobrol, misalkan ngotor, eh pasti kan begini ngobrol gitu kan. Gue jarang begitu waktu nganterin. Berarti jarang benar-benar fokus gitu lah. Iya, kalau di kendaraan. Berarti lu belum sama sekali ada waktu kayak seharian gitu. Misalkan malam minggu ini lu ketemu sama dia lho. Harusnya sih ada lah ya guys ya. Harusnya ada sih. Harusnya. Waktu itu gue sempat. Wah, gue. Gue catan masih ada. Masih ada semua dari awal gue nge-chat di Whatsapp. Waktu itu kan gue nge-DM dulu tuh. Nge-DM dulu. Waktu itu kan gue kenapa bisa catan sama dia sampai saat itu. Gue bilang, eh dia nanya, lu ada WA gue nggak? Dia yang nanya? Iya. Waktu itu kan kita kan DM-DM karena waktu itu gue ngeliat projectnya ini kan. Impunan dia. Dia kan masuk impunan. Gue ngeliat projectnya. Habis itu gue repost. Dia lanjutkan di mana ya. Nah, dia yang bales dia. Lanjutkan di YouTube. Dia bilang gitu. Oh, di mana linknya? Nah, dari situ tuh gue sama dia DM-DM. Mulai dari situ lah. Hmm, dari situ tuh gue sama dia mulai-mulai catan. Tapi dia lewat DM dulu. Gue nanya-nanya kayak, lu ngapain hari ini segala-lamanya itu awalnya dari DM. Berarti selama ini intens lu cuma di catan gitu ya? Intens di catan sih, iya. Cuman dia nggak, apa ya. Gue merasa dia tuh nggak memberikan jalan gue untuk intens melalui nyatang. Oh. Jadi dia membatasi gitu loh. Seperti membatasi gitu ya? Iya. Gue nggak tau ya maksud gue. Mungkinkah dia takut. Ketika gue movement secara ternyata ada yang liat. Takut apa? Atau gimana takut nggak mau jadi omongan orang mungkin lah ya? Kalau omongan orang nggak tau ya. Cuman, menurut gue takut ini. Takut apa ya. Yang bener-bener dia kan punya. Aduh. Ini kalau dia nggak jujur di sini. Dan masih ada yang disembunyiin di anjing. Enggak. Yang bener-bener dia punya bestie. Bestie nya itu.